I'll be back in the morning when the sun starts to rise So mommy don't shut your mind So mommy don't shut your mind Hi, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau ngajak kalian belajar tentang Kinds of verb Macam-macam kata kerja Tapi sebelum aku mulai video kali ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment video-video aku Biar aku lebih semangat lagi buat video yang bermanfaat buat kalian Oke, sekarang kita langsung saja ke video aku Tentang macam-macam kata kerja Kalian tau gak kata kerja itu macamnya ada berapa? Ada yang tau? Oke, good Ada yang sudah tau, ada yang belum tau Kita sekarang ke macam-macam kata kerja Ternyata kata kerja itu bentuknya itu banyak sekali Ya, jadi jangan bingung kalau kata kerja Ini kata kerja bukan ya, ini kata kerja bukan ya Itu harus tau bentuknya yang seperti apa Gitu Nah, ini disini aku sudah tuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Bentuk kata kerja Ya, disini ada yang To infinitive Sorry, aku singkat Biar cukup Biar cukup tempatnya Ini namanya adalah to infinitive Maksudnya adalah kata kerja yang ada tambahan to di depannya Namanya adalah to infinitive Dan yang kedua ada bare infinitive Bare infinitive itu adalah kata kerja murni Kata kerja asli Belum ada tambahan apapun Gitu Itu namanya adalah bare infinitive Kita ke additional infinitive Additional infinitive itu adalah kata kerja yang ditambahkan Yang belakangnya maksud saya Yang belakangnya ditambahkan S atau ES Namanya adalah additional infinitive Kalau past tense Yang sudah pernah kita pelajari past tense itu adalah Bentuk kedua Ya Dan past participle berarti bentuk ketiga Sedangkan present participle adalah bentuk verb ing Verb kata kerja yang ditambahkan ing Itu adalah present participle Langsung kita ke contohnya saja Disini saya sudah tuliskan banyak sekali Kata kerja bentuknya ya Contohnya kata take Take ini adalah To infinitifnya jadi To take Bare infinitifnya take Additional infinitifnya takes Past tense nya took Past participle taken Present participle taking Ingat Ingat cara membentuk present participle ini adalah Bukan dari past participle ditambahkan ing Bukan Karena past participle adalah verb tiga Maka cara membuat present participle adalah Bare infinitif ditambahkan ing Taking Gitu Sekarang kita akan do To do Do Does Did Done And doing To kiss Kiss Kisses Kissed Kissed Kissing Kissing To wash Wash Washes Washed 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 Washing Oke yang terakhir To be Be Is Am Or Was Were Untuk past tense nya And being Past participle Present participle nya Being Nah sekarang aku punya tips buat kalian Gimana sih Ini biar ditambahkan S atau ES Example kata take Take ini disini tinggal ditambah S saja Kenapa do ditambahkan ES Kenapa kiss ditambahkan ES Washed ditambahkan ES Like that Ada yang tau? Oke Aku kasih tips ya Jadi kayak gini Ketika Kata kerja itu Dia berakhiran huruf O SS SH X Maka Dia harus ditambahkan ES Yang X contohnya Mixes Oke Selain itu Silahkan ditambahkan S saja Gitu Ya Saya ulangi lagi Ketika kata kerja Dalam bentuk Additional Infinitive itu Kapan ditambahkan ES S Yaitu ketika Kata kerja itu Berakhiran Wuruf O SS Or double S SH Dan X Maka dia ditambahkan ES Jadinya Does Gases Washes Mixes Begitu Misal aku bilang Put Put Terakhirnya Huruf T Bukan termasuk Kategori Akhiran ini Tadi Tinggal tambah S saja Jadi Put Gitu Oke Sampai disini dulu Video aku Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Share ke teman-teman Kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Klik tombol like Subscribe And comment Di video aku Biar aku lebih semangat lagi Thank you And bye Bye Sub indo by broth3rmax